Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di F family channel dan saat ini saya berada di simpang susun krukut dan kembali turun hujan ya tadinya saya ingin mengambil progres di jembatan rem 7 untuk progres konstruksi struktur rem 7 jembatan rem 7 namun kondisi hujan juga saya tidak bisa pergi ke sana ya seperti yang sempat gue semua lihat jadi kondisinya becek ini juga kondisi di batching plan ya untuk akses menuju ke arah jembatan rem 7 jadi kondisinya bisa dibilang terlalu sulit untuk itu saat ini mungkin kita coba alihkan dulu ke progres lainnya disini ada progres untuk kegiatan pemasangan tiang panjang dan kalau saya amati ya memang video ini bukan video hari ini namun pada hari ini saya mendatangi simpang susun krukut alat untuk diesel hammer pile ini sudah tidak ada berarti mungkin pekerjaan dari fondasi tiang panjang ini sudah selesai ya atau mungkin sedang beralih kemana saya juga tidak tahu ya ini adalah pekerjaan yang dilakukan oleh pekerjaan tol desari ya tol desari tahap 2 di sebelah sana oke tadinya saya ingin memperlihatkan kepada sobat-sobat semua di sisi yang sebelah kanan untuk progres jembatan rem 7 kalau ini adalah yang disampaikan kalau saya sempat bertanya ada petugas survei dari tol desari tahap 2 ini katanya rencananya itu tiang panjang itu adalah tiang panjang rem 3 dengan rem 8 jadi yang berasal dari tol desari tahap 2 arah antasari kalau rem 3 itu nanti menuju ke arah kukusan atau jatuh rawi sedangkan rem 8 itu menuju ke arah kembali ke tol serpong cinere seksi 2 seperti yang sobat semua lihat ya ini adalah proses yang nantinya akan kita lihat yaitu pemasangan tiang panjang nah video ini akan cukup lama jadi jika sobat semua tertarik untuk melihat prosesnya seperti apa jadi pemasangan satu tiang itu kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 10 sampai dengan 15 menit jadi nanti ini videonya juga musiknya akan saya matikan untuk bisa sobat semua merasakan sendiri kondisi saat pemasangan tiang panjang dengan metode dengan metode seperti ini ya karena nanti kondisi medan masing-masing kondisi medan kondisi tanah maksudnya itu berbeda-beda jadi kalau ada pemasangannya bisa dengan model seperti ini ya tiang panjang seperti ini ada yang harus dengan metode warpile ya jadi kalau saya baca literatur di beberapa Google ya dari Google saya cek literaturnya tentang bagaimana pemasangan fondasi ini ternyata ya itu ada beberapa hal yang menyebabkan pengambilan fondasi dilakukan dengan beberapa hal ya baik dari sisi dengan diesel hammer ini ataupun juga nantinya dengan rotari drilling rig atau juga bisa dengan anak-anak lainnya ya mungkin itu saja pengantar dari saya jadi silakan selamat menyaksikan video proses pemasangan tiang panjang jika sobat semua tertarik untuk melihat seberapa jauh prosesnya dan seberapa lama maka semua akan ditanyakan di video ini sama Especially selamat menikmati di video ini datang bahwa dayana 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 daya dayanya dayanan selamat menikmati 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 selamat menikmati